assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim ya apa kabar rek sedulur kb selamat datang di cak imamswanti channel yang mengesah logika dan mengolah rasa disini kamu bisa menemukan beberapa playlist yang berfaedah berisi tentang ilmu jurnalistik liputan tutorial ceritaku lengkap hingga ilmu hikmah kali ini saya akan menyampaikan materi belajar ilmu jurnalistik bagian yang kedua kelanjutan dari yang sebelumnya dengan tema mengenal apa itu berita Oh ya buat kalian yang sudah mendengarkan seri-seri sebelumnya kalau kita mau belajar tentang ilmu jurnalistik itu memang harus kepada pengajar atau mentor atau dosen guru guru yang tepat ya karena memang ilmu jurnalistik itu harus diajarkan oleh orang-orang yang berkompeten misalkan bekerja di media masa yaitu praktisi dan juga orang-orang yang punya ijasa linier yaitu lulusan jurnalistik ataupun juga ditambah dengan mempunyai sertifikat uji kompetensi dari Dewan Pers dan organisasi persatuan wartawan Indonesia itu lebih tepat karena mereka memang mempunyai kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan skillnya bukan dari guru-guru yang mungkin tidak diketahui rimbanya gitu ya Oke kita lanjutkan lagi materi selanjutnya yaitu apa itu berita atau mengenal tentang berita Hai definisi berita itu kalau dari Mitchell V. Cerny dalam buku reporting berita adalah news is the timely report of fake opinion that hold interest or importance or but considerable number people yang arti luasnya begini ya arti bebasnya ya dalam bahasa Indonesia berita itu merupakan laporan hangat tentang fakta atau pendapat yang menarik dan penting atau keduanya bagi sejumlah besar orang dan ada sebenarnya beberapa definisi mengenai berita yang lain misalkan menurut Bastian dalam bukunya editing the day news mendefinisikan berita sebagai berikut berita adalah rekaman dari sesuatu yang menarik penting dan akurat yang berisi informasi tentang sesuatu hal berupa pemikiran dari apa yang dikatakan dilihat dideskripsikan direncanakan dan dilakukan oleh seseorang nah sebenarnya masih banyak lagi definisi mengenai berita selanjutnya di dalam pemberitaan itu kita mengenal ada unsur dalam berita nah sebenarnya unsur apa saja sih yang harus terkandung dalam sebuah berita disini saya mencatat setidaknya ada tiga unsur yang harus ada dalam berita yaitu yang pertama mengandung unsur aktual atau masih baru yang mengandung makna kecepatan contohnya ya kalau misalkan konteksnya dalam hari-hari terakhir ini adalah misalkan kasus penembakan di tol yang apa namanya lagi heboh ini ya yaitu penembakan enam pria di tol Cikampek nah itu ada beberapa berita yaitu ada yang versi polisi dan ada yang versi FPI ya Front Pembela Islam jadi ini ini adalah berita yang masih hangat masih baru gitu ya ada juga berita tentang kemarin adalah eh kasus korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ya oleh Menteri Sosial itu juga masih hangat dan juga sebelumnya lagi korupsi impor ekspor benih lobster nah itu yang dilakukan oleh Menteri KKP ya itu juga sedang dalam masih baru gitu ya masih baru masih fresh tapi dari tiga berita ini sepertinya mana yang lebih dominan kayaknya sih yang terakhir ini teralihkan isunya dengan penembakan enam orang yang diduga anggota anggota FPI yang menyerang polisi itu ya ini menisahkan tanda tanya besar kenapa kok polisi begitu tegasnya gitu ya atau kok langsung ditembak mati apakah tidak ada tembak peringatan dan jumlahnya enggak main-main lo enam orang bukan hanya satu atau dua yang ditembak mati kalau banyak eh apa ya mak warga masyarakat itu berspekulasi kenapa kok enggak ditembak kakinya Nah kita kan juga enggak tahu ya apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu kadang-kadang kan kondisi darurat atau kondisi yang tidak menentu ya mungkin ya mungkin kita enggak tahu apa yang terjadi sebenarnya kita ikutin aja ini sedang berproses maka ini unsur aktualnya masih sangat sangat tinggi ya selanjutnya ini adalah yang kedua eh faktual atau sesuai kenyataan dan bukan kebohongan nah dalam berita itu kita enggak boleh ya membuat sebuah apa ya mengarang-arang cerita gitu ya atau enggak ada berita terus kita bikin-bikin berita itu ngawur itu ya atau mengandung unsur hoax atau hoax atau kebohongannya berita jadi apalagi eh sekarang ini kan media online itu kan bermacam-macam kita juga nggak tahu itu media online-nya itu bisa sudah terdaftar di KPI atau di Dewan Pers atau di PWA ya apakah itu sudah terdaftar sebagai media yang kredibel atau tidak soalnya banyak sekali sharing dari berita-berita yang menebar di media sosial atau WA group itu sangat-sangat meresahkan ya apalagi dengan judul-judul yang bombastis dan itu kita nggak tahu siapa penulisnya dari mana asal-usul informasinya itu kita nggak pernah tahu dan ini sangat berbahaya dan ada juga unsur berita yang ketiga yaitu mengandung unsur yang penting dan menarik perhatian kalayak ya tentu saja berita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemerintahan kriminal politik dan korupsi dan banyak lagi itu sangat-sangat menarik perhatian kalayak jadi itulah yang pantas disebut dengan berita kalau tidak menarik kalayak ya tentu saja atau nggak penting ya berarti nggak pantas untuk dijadikan berita gitu ya Oke itu pembahasan pertama mengenai unsur dalam berita selanjutnya adalah tentang golongan berita Nah apa sih golongan berita itu Nah ini ada beberapa berita yang bisa masuk dalam golongan ya jadi berita pada umumnya terbagi dalam tiga golongan besar yaitu berita yang harus segera disiarkan waduh apakah ada berita yang tidak perlu cepat disiarkan ada Nah kita bahas dulu satu persatu ya dari berita yang pertama adalah golongan yang harus segera disiarkan contohnya kan adalah berita news update kayak breaking news kemudian update news ya yang itu tadi misalkan gunung meletus atau kecelakaan pesawat misalkan atau itu tadi penembakan jadi ini biasanya media akan berebut untuk bisa segera menyiarkan berita karena semakin cepat maka semakin aktual gitu ya semakin aktual ya oke selanjutnya adalah berita yang tidak perlu cepat disiarkan contohnya ini apa Nah itu banyak contoh-contohnya misalkan berita tentang investigatif ya kan berita investigasi itu biasanya enggak buru-buru ya karena memang dia harus mencari data dan fakta dulu lebih dalam kemudian berita berita-berita analisis misalkan analisis ekonomi dampak covid misalnya ya kan kemudian berita tentang human interest jadi hal-hal yang menarik di sekitar kita itu tidak perlu buru-buru untuk segera disiarkan dia harus dikumpulkan datanya lebih dalam gitu ya selanjutnya yang ketiga adalah berita informatif atau penerangan maksudnya apa maksudnya adalah informasi yang tidak bertitik tolak dari berita dan dapat disajikan berupa fragment atau sandiwara sedangkan informasi yang bertitik tolak dari berita biasanya disebut dengan information news yang terdapat pada stasiun televisi yang berada di bawah naungan pemerintah misalkan kayak TV publik gitu ya TVRI misalkan kan itu kan ada berita-berita yang sifatnya informatif anjuran tentang pilkada dan lain-lain ya saat ini kan yang lagi hits adalah tentang pilkada ini adalah tiga hal tentang golongan berita yang selanjutnya adalah ada juga tentang penggolongan beritanya ya yaitu misalkan tentang tempat asal sumber berita jadi tempat asal sumber berita itu biasanya digolongkan dalam berita-berita seperti berita dalam negeri atau berita luar negeri berita lokal atau berita nasional biasanya kalau di kita kerja di stasiun TV kan begitu ya ini berita apa nih berita lokal berita Jakarta gitu ya Jabodetabek gitu ya atau berita nasional atau berita daerah itu biasanya seperti itu kemudian yang kedua adalah mengenai penggolongan daya pengaruh jadi berita-berita ini juga bisa digolongkan dalam daya pengaruhnya ini jangkauannya untuk apa nih untuk lokal atau untuk berita nasional atau untuk regional maupun berita yang sifatnya internasional nah misalkan ada juga masalah tentang yang ketiga adalah tentang masalah yang dikandungnya yaitu masalah misalkan berita-berita tentang berita kriminal ya kan ada juga berita tentang budaya berita tentang ekonomi atau ilmu pengetahuan ilmu atau tentang berita politik berita otomotif berita teknologi dan lain-lain itu tentang digolongkan berdasarkan masalah yang dikandungnya kemudian ada materi mengenai bentuk berita itu ada tiga yang bisa saya share yaitu adalah berita lurus atau berita lempeng gitu ya atau street eh mengenai berita lurus ini atau street news ialah bentuk penulisan berita yang ditulis sebagaimana adanya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh jurnalis pada saat peristiwa terjadi jadi ini biasanya berita-berita tentang peristiwa ya tanpa adanya tambahan fakta dan data tambahan jadi ini biasanya berita awal ya berita awal tentang kejadian misalkan fakta tentang penembakan yang ada di tol itu ya jadi hanya berdasarkan keterangan keterangan saat itu penulisan berita lurus ini bila mengenai suatu peristiwa maka disebut dengan berita fakta peristiwa atau faktual news sedangkan jika menyangkut berita pendapat maka disebut dengan berita pendapat apa atau opinion news oke selanjutnya ada berita yang sifatnya berita analisa atau bentuk berita analisa berbeda dengan berita lurus yang hanya menyajikan fakta apa adanya berita analisa atau analisis news dilengkapi dengan fakta atau data tambahan guna mendukung analisa jurnalis terhadap suatu peristiwa atau pendapat yang terjadi jadi fakta atau data tambahan tersebut bisa diperoleh dari dokumentasi atau pendapat orang lain yang relevan dan kompeten bisa juga berasal dari hasil pengamatan langsung jurnalis sehingga berita analisa menjadi lengkap mengenai latar belakang perkembangan di masa mendatang pengertian analisis disini adalah menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yaitu mengenai sebab musabab duduk duduk perkaranya dan seterusnya ya yang ketiga adalah berita interpretatif bentuk berita ini menurut kamus besar bahasa Indonesia ya ini pemberian kesan atau pendapat yang merupakan pandangan teoritis terhadap sesuatu yang bersifat tafsiran ya jadi berita interpretatif atau interpretatif news adalah suatu berita peristiwa atau pendapat yang disusun dari fakta dan data dengan memberi penjelasan yang lebih lengkap dari fakta yang ada termasuk menjelaskan latar belakangnya kenapa suatu peristiwa bisa terjadi dalam masyarakat modern yang semakin kritis berita interpretatif sangat dibutuhkan guna memuaskan rasa ingin tahu pemirsa ya kan tanpa mengerti atau memahami apa sebenarnya yang telah terjadi sekilas berita interpretatif mirip dengan berita analisa karena fakta yang diungkap diberi penjelasan dan latar belakang ada pun dua unsur pokok yang terdapat dalam berita interpretatif ialah penjelasan fakta dan penjelasan latar belakang dalam penulisan berita interpretatif seorang jurnalis harus benar-benar menguasai permasalahannya banyak punya informasi dan mempunyai wawasan serta pengetahuan yang luas dengan demikian ketika mendapatkan informasi baru seorang jurnalis tidak sekedar melihat dari segi kebaruan dari informasi tersebut tapi juga harus melihat dari sudut sebab musabab atau latar belakangnya dalam teori komunikasi disebut dengan motif komunikasi selanjutnya adalah tipe berita ini sudah sangat umum ya jadi tipe berita ini yang cukup dikenal adalah hard news dan soft news mengenai hard news dan soft news ini sebenarnya sudah banyak kita kenal kalau hard news itu biasanya sifatnya yang tadi ya daily news atau update news dan street news ya sifatnya jadi berita-berita mengenai berita awalan atau berita yang lempeng ini biasanya sih berita-berita tentang peristiwa atau berita-berita tentang news update ya kalau hard news jadi dia langsung menjelaskan tentang apa kemudian tidak terlalu apa namanya berpanjang lebar biasanya sifatnya hanya to the point gitu dan yang kedua adalah soft news soft news ini biasanya ya itu tadi lebih ke mengarah pada berita-berita seperti berita feature ya kan berita otomotif kemudian berita tentang budaya ilmu pengetahuan nah itu sifatnya soft news biasanya feature penulisan kayak penulisannya feature ya jadi itu adalah dua tipe dari berita selanjutnya yang terakhir adalah karakter media kita mengenal beberapa karakter media ya hingga saat ini itu ada media yang sifatnya adalah tulisan atau cetak ya kita udah mengenal bahwa media cetak ini contohnya udah jelas yaitu koran majalah buku gitu ya karakternya itu biasanya ya biasanya bentuknya tulisan yang bisa dapat dibaca dimana dan kapan saja biasanya ya kalau kita bawa korannya tentunya dan majalahnya terus kita juga bisa membaca berulang-ulang ya jadi sifatnya kalau lupa atau lebih teliti kita bisa baca berulang-ulang terus biasanya sih kalau tulisan itu kan kalau misalkan minat bacanya rendah itu kan biasanya juga apa ya daya rangsangnya jadi rendah pengelolaannya bisa dilakukan secara elektronik maupun mekanikal elektronik itu ya sekarang kan website ya website itu juga menampilkan semua karakter media ya ada yang sifatnya cetak audio visual dan sebagainya grafis juga bisa terus kemudian masih tentang karakter dari media tulis yaitu daya jangkau nya kalau dulu itu terbatas tapi kalau sekarang dengan media internet daya jangkau nya juga gak terbatas juga karena bisa diakses dari mana-mana yang penting ada pulsa nya ya ada paket internetnya nah itu karakter media tulis ya kemudian ada juga karakter media dengar itu audio ya yang kita tahu itu sekarang seperti contohnya radio nah yang media baru sekarang adalah podcast nah ini mempunyai karakter media yang sangat-sangat spesifik ya diantaranya yaitu hanya bisa kita dengar ee kemudian dapat kalau yang sekarang itu kalau dulu radio itu kita gak mungkin mendengar berulang-ulang ya karena biasanya kalau jadwalnya udah lewat ya udah lewat aja jadi gak ada jarang sekali yang siaran ulang kalau di radio itu bisa jadi kalau misalkan siaran bola bisa jadi siaran ulang di radio bisa cuman jarang ya kalau kita mendengarkan radio itu diulang-ulang itu jarang biasanya sih lanjut ke acara-acara selanjutnya kemudian daya rangsangnya juga sebenarnya ini ada karakteristik yang cukup menarik kalau dari media dengar ini ya misalkan kita bisa melakukan banyak hal sambil mendengarkan jadi misalkan sambil nyetir mobil gitu ya sambil nyapu-nyapu atau beraktivitas gitu itu kita bisa mendengarkan radio ya atau podcast jadi mata kita atau aktivitas kita bisa kemana-mana tapi telinga kita bisa cukup mendengar jadi mengaksesnya lebih mudah nah terus karakter audio yang sangat-sangat penting adalah dia punya karakter theater of mind apa sih theater of mind itu jadi kita itu di apa ya dirangsang untuk membayangkan sesuatu itu melalui imajinasi nah contohnya misalkan kalau kita mendengarkan suara bom gitu atau mendengarkan misalkan siaran sepak bola gitu ya itu kan kita berimajinasi digiring oleh pemain A kemudian hampir saja nah kayak gitu-gitu kan di radio itu meng apa ya merangsang imajinasi kita untuk wah membayangkan gitu dan itulah yang ketiga itu ada yang karakter media yang sifatnya gambar ya itu biasanya foto jurnalistik atau grafis penunjang itu ini cukup gampang lah penjelasannya jadi ini gambar yang tidak bergerak ya atau still foto atau still grafis ini media atau karakter media ini sekarang apalagi melalui media internet itu biasanya satu foto aja sudah seribu makna gitu ya apalagi fotonya foto jurnalis yang apa ya yang bagus gitu ya itu dia satu foto aja sudah berjuta makna atau keren gitu kalau kita kita ngelihat karya-karya fotografi gitu ya kan nah selain itu juga ada grafis jadi kalau ada data mengenai jumlah penduduk atau pemilihan hasil pilkada gitu kan itu kalau ada grafisnya itu kan kita langsung bisa lebih mudah mencerna informasinya gitu nah itu karakter dari dari gambar gitu kemudian karakter media yang selanjutnya adalah media tonton dan dengar atau audio visual ya itu sudah apalagi di era sekarang ini sangat masif sekali kalau contohnya dulu hanya televisi ya kalau sekarang contohnya itu ada video on demand jadi video konten nah video konten yang terdapat di media media sosial juga banyak ya sekarang ya kayak di youtube gitu kan itu juga menjadi media audio visual yang cukup berpengaruh sekarang ya kalau dulu kan media mainstream untuk audio visual kan hanya televisi gitu ya nah sekarang ada video on demand melalui media internet oke teman-teman sudah 24 menit hampir 25 menit saya menyampaikan materi tentang belajar ilmu jurnalistik bagian yang kedua yang kali ini saya beri judul apa itu berita atau mengenal berita ya selanjutnya saya ingin mengucapkan sebagai penutup ya saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan materi ini melalui podcast maupun menonton melalui youtube channel ca imam suandi jangan lupa untuk ikuti terus konten belajar ilmu jurnalistik ini secara gratis anda bisa akses dan jangan lupa untuk bisa mengakses materi-materi materi-materi terbaru yaitu dengan cara mensubscribe kemudian nyalakan loncengnya supaya dapat karya-karya konten video yang terbaru dan terima kasih kalau anda suka dengan materi ini jangan lupa klik like dan juga berikan komentar untuk bisa menambahkan tema yang mungkin anda inginkan dan jangan lupa jika ini memang bermanfaat buat anda silahkan share pada orang-orang yang menurut anda membutuhkan materi ini mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat buat anda semuanya dan bisa menambah khasana ilmu jurnalistik yang sebelum-sebelumnya gitu ya terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih